Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Agus Ovation Halo guys, apa kabar? Baik-baik ya, semoga sehat-sehat selalu Sehingga bisa senantiasa melihat konten saya yang terbaru Ini saya akan memperbaiki set of box yang rusak, yang mati Ini punya saudara ini, ini merknya Luby Dan ini menurut yang punya set of boxnya sudah mati Tidak bisa nyala lagi Kita coba untuk memperbaiki ya guys ya Oke guys, sebelum menonton lebih lanjut Sebaiknya guys, klik dulu subscribe, like, dan komen Agar mendukung video kami untuk lebih kreatif lagi Terima kasih Oke guys ya, kita coba dulu Apakah benar ini set of boxnya mati apa anda ini? Ini saya dari ini ya Lengkap ini ya Kita coba ini Kita colokan Nah ini ya, kondisinya gini guys Kita pencet ini kelihatannya sama yang punya dibuka ini kelihatannya Ya, mungkin nyoba pengen Tauan ini, ini sudah Sudah ini Patah ini ya Mungkin dia pengen perbaiki Tapi mungkin tidak bisa Akhirnya Kasihkan saya ini Ini kita tekan power ya guys Harusnya ini memang nyala ini Kalau sudah ditempelkan di listrik ini Ini listriknya nyala ya guys ya Ini ya Nah, ini nyala ya Kita sudah tempelkan Dan kondisinya tidak ada Tanda-tanda kehidupan ya guys ya Kita pencet Apalagi ini ya guys ya Tidak ada kehidupan Oke guys ya Ini mungkin sudah dibuka Sama yang punya Tapi dia tidak bisa Dan ini kondisi dalamnya seperti ini Kita perbaiki dulu ya guys ya Kita coba Oke Untuk perbaiki ini Nanti akan saya ajarin Step-stepnya ya guys ya Ini otomatis karena mati Ya Tidak bisa Di setel ya Di televisi Ini tadi mati ya guys ya Kita Cek Satu persatu guys ya Secara-caranya Kita menggunakan Biasa seperti ini guys Ini Namanya Avometer Kalau kita putar Untuk mengeceknya Biasanya di Tanda dioda ini Kita Cek Kalau diodanya Kalau tandanya ini 0 Berarti ini normal Ya ini mungkin Tidak bisa 0 ini ya Hampir 0 Tapi ini Ini Normal termasuk guys ya Yang penting dia Pergerakannya Kecil Oke Kita Cek dulu Ya kalau ragu Masih ada Satunya lagi guys Jadi ada dua nih Cek Alat cek ini Yang satu Yang manual Manual Isilahnya ya Yang ini digital Kita kalau pakai ini Pakai Tanda kali satu Ini harus Mutar guys ya Nah ini Tandanya normal Kita pakai ini dulu boleh Ini kita sampingnya dulu Karena ini Kegunanya juga Agak beda dikit ya Oke Kita coba yang ini Saya akan Ngecek satu persatu Yang pertama Ada yang dicek ini guys Yang dicek Yang pertama Adalah Kabelnya dulu ini Barangkali Kabelnya itu Yang rusak Jadi Cara ngecek Kabel ini Kita tempelkan Satu disini Ya Ini Yang satunya Tempelkan disini Ini kan kabelnya ini guys ya Satu Jalu ya Klik sini Nah ini Ini ya Sini Ke jalan Berarti sebelahnya Berjalan Nah jalan ya guys ya Berarti yang Kabelnya yang sebelah Hidup Karena yang satunya lagi Yang coklat ini Ya Jalan ya guys ya Berarti ini kabel Tidak ada masalah Kita mengarah kepada Selanjutnya guys ya Kita coba dulu Ntar Oke guys Kita coba dulu ya guys ya Ya guys Ini alatnya Seperti ini ya guys ya Jadi Sekarang kita cek ya guys ya Yang kita cek itu Tadi sudah ya guys ya Pertama Adalah kabel Tidak ada masalah Yang kedua itu Kita ngecek ini guys ya Jadi setelah itu Kita ngecek Ini yang namanya Resistor ya Jadi resistor ini Kalau putus Kalau panas Biasanya yang Mati nih Kemudian setelah ini Ternyata tidak apa-apa Kita cek Ini dioda Brice nya guys ya Setelah itu Kita ngecek Ini Ini Kapasitor Ini Elko Ya Ini Elko Ini Trafo ya Kita cek ini semua Coba ya Mulai dari Ini dulu guys Kita pakai ini aja Yang gampang Kita cek dulu Ini ya guys ya Apakah Hidup atau tidak Ya hidup ya guys ya Kita putar di Tangka Apa ya ini namanya ya Kali satu ini ya Di ohm ya Ini kalau resistor itu kan Kapasitas ini Ohm ini ya Jadi kita cek dulu Ini tertutup oleh Kabel ini Jadi tidak kelihatan Ini resistor ya Kita ngecek aja Kalau ini jalan Berarti Tidak ada masalah Kita cek ya Yang ini ya Kita cek Ya Ini Ya jalan ya Jadi Ini Kapasitornya Tidak masalah Kemudian kita ngecek Ini ya no Dioda price nya Sebagai pembuka Untuk ini apa Satu dayanya Jadi kalau misalnya Dari listrik Akan masuk ke Dioda price Sehingga nanti Dayanya menjadi Baterai ya Bukan listrik lagi Kita cek ini dulu Kita cek Kita cek itu Kalau yang ini Dioda price Kita pakai ini Kita dekatkan dulu Biar kelihatan Ini kelihatannya Kurang jelas Ya ini sudah maksimal ini Jadi kita cek Dioda price nya Oke ya Yang ini Mana di sini ya Yang ini kita tempelkan Di negatif ya Negatif Ini ada tanda negatif Di sini Kita tempelkan di sini Kemudian yang positif Kita tempelkan di Tiga titik ini Kalau jalan semua Berarti hidup ya guys Coba kita Cek ya Ini tempelkan di sini Ya hidup ya guys Oke Tiga titiknya Lalu hidup ini Ya hidup Yang kedua hidup Dan yang terakhir ini Yang terakhir Kita cek Hingat Oke Ya hidup ya guys ya Jadi ini tidak ada masalah Dioda price nya Sekarang kita ngecek Ini ya Ngecek Elko nya Kita untuk ngecek Elko Itu kita Arahkan ke Kali seribu ini guys Ya Karena ini Mikro nya kecil ini ya Jadi kita Ini kan 10 mikro ini guys ya Jadi kita cek Di angka Kali Kembalikan lagi nih Ya ini Kali ini ya Kali 10k ini ya Agar lebih Jelas Makanya 10k Kita cek Ini nya Elko nya ya Kita cek Ini Ada tandanya ya Ini yang negatif Kita tempe Yang positif Terus kita Coba Jadi ini ya Ketemunya ini ya Oke Kita coba Apakah Kalau Ngetes Elko Itu jarum ini Setelah bergerak Ke kanan Harus balik Berarti normal Kalau balik Ke kanan Terus balik Itu normal Jadi gitu ya guys ya Kita cek Elko nya Yang tadi ini ya guys ya Nah Ini adalah dengan ini Jadi ini Kita cek Ini yang Positif Kita coba Cek guys ya Ya Nah balik lagi guys ya Ini terlalu Tinggi Tapi Satu kak aja Terlalu tinggi Kita Klik-klik Di satu kak Ya Supaya gak terlalu tinggi Kita cek Kembali Ya Balik lagi Oh ini kebalik Ya Balik lagi Berarti normal Sekarang Yang ini guys ya Ini kaya kecil Oke Kita coba Kita cek Ya Balik lagi Oke Berarti normal Yang kedua Ngecek ini guys Oh Ngecek ini ya Ini Elko yang ini Ini Yang ini Ini karena besar guys ya Seribu ini guys Ini seribu mikro ini Nah Kelihatan nih guys ya Seribu mikro Nah itu ya Kelihatan guys Seribu mikro ini Nah Jadi kita Jangan satu Satu kali ya guys ya Jangan satu kak Tapi Dikebawahkan Menjadi Sepuluh Kali aja Cukup Kita cek ini guys Tadi yang ini ya Kita cek Ini tandanya ini ya Ini Kita coba Ya Kita coba Ini Positifnya Sini ya Oke Kita cek Ya Nah Ini dalam balik ya guys ya Dalam balik Harusnya balik ini Nah Kita lepas Balik Kita coba lagi Nah Dalam balik Kalau elko itu Harusnya balik ini Jadi ini Kerusakannya Dari sini Ini Jelas susak ya Tapi sebelum kita Kesini kita coba Ke trafonya dulu Kalau trafo Sama ya Kita satu Sudah masalah juga Pakainya jadi Cukup satu Analog ini ya Pakai Om ini Terus Kemudian ini kan Kakinya ya guys ya Kita Kita Coba Klik Kalau menyambung Berarti jalan Ya Ini Ya Jalan guys ya Oke Yang satu ini Empat Satu Dua Tiga Empat Ini kan Trafo Ya Jalan Ini Sampai Dua Segit Ya jalan Ya jalan Semua Jadi ini Tidak ada masalah Yang usah Elko yang ini Kita ganti dulu Kemudian kita coba Jadi elko nya yang usah Kita cari gantinya dulu Ya dicobat dulu Apa ini Apasitornya Kita coba dulu Ya ini guys ya Yang Usah Ini Seribu ya guys ya Seribu mikro 16V Dan saya ganti ini Lebih besar ini ya Tapi tidak apa-apa Karena tidak ada ya guys ya Ini tetap Seribu mikro ya Cuman Watt nya lebih besar Tapi biasanya Kalau watt nya lebih besar Tidak apa-apa Tidak masalah Karena akan lebih kuat Tahannya Oke kita gantikan guys ya Yang ini guys Oke Tidak Bikin Anak Abang Saat Tapi Ingag thriving Terima Terima Semi ya guys sudah terpasang ya guys ya kita tes dulu alatnya kalau nyala kita pasang jadi sementara kita coba dulu ya 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 selamat menikmati 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 Menonton setopok yang rusak Gitu aja guys Kalau ada yang rusak Tidak bisa ragu-ragu Coba diperbaiki ya guys Oke gitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh